Kembali lagi di Buletin Ainyo Siang, pemirsa wabah penyakit demam berdarah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur semakin meningkat. Tercatat sejak awal Januari hingga saat ini, sudah 177 warga terserang penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti, di mana 4 orang diantaranya meregang nyawa. Terima kasih. Tercatat sedikitnya 595 kasus demam berdarah, 12 diantaranya meregang nyawa. Sedangkan selama bulan Januari 2019, tercatat sudah ada 177 kasus, di mana 4 diantaranya meningkat dunia. Kasus demam berdarah merata di sebuah kejabatan di Kabupaten Bojonegoro, namun yang tertinggi di kejabatan tambah kerjok. Meninggal usia anak-anak, ada yang balita dan ada juga yang usia 9 tahun sampai 10 tahun untuk yang meninggalnya. Tapi kasusnya juga rata, tidak hanya anak-anak, tapi dewasa pun juga ada yang terjangkai DPD. Sementara dalam upaya menanggulangi wabah DPD, pihak Dinas Kesehatan Gencar melakukan fogging di berbagai tempat. Pihaknya juga menerjunkan kader jumantik atau juru pemantau jentik nyamuk di setiap desa untuk memberantas sarang jentik nyamuk. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, dari Mahdi Anyus melaporkan.